Pemirsa gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan pada minggu lalu. Sebanyak 6 korban meninggal berhasil diidentifikasi oleh BPPD setempat. Sementara itu puluhan korban luka-luka dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat gempa tersebut. Seperti inilah kondisi warga pasca diguncang gempa 7,2 skala Richter di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hingga saat ini warga masih tetap bertahan di 15 titik pengusian yang tersebar di sejumlah kecambatan di Halmahera Selatan dengan beralaskan tikar serta fasilitas seadanya seperti tenda-tenda darurat. Korban yang mengalami luka-luka seperti luka ringan hingga patah tulang akibat reruntuhan bangunan mendapat perawatan medis dari petugas puskesmas setempat. Selain korban luka gempa berkekuatan 7,2 skala Richter menelan korban jiwa. 6 orang yang meninggal dunia berhasil diidentifikasi karena tertimpa reruntuhan bangunan. Sekitar ribuan warga yang masih bertahan di lokasi pengusian mengaku khawatir akan terjadi gempa susulan. Sementara itu, bantuan logistik terus mengalir dan dapur umum dioperasikan. Anggota gabungan dari SAR, BNPB, TNI, dan Polri disiagakan. Merita setempat menetapkan masa tangkap darurat selama 7 hari, terhitung tanggal 15 Juli 2019 hingga 21 Juli 2019.